Intro Profil lengkap Rizcarus, wanita yang dituding selingkuhan sule Dama Rizcarus mendadak jadi trending topic di media sosial Hal ini karena ia dituding sebagai selingkuhan sule Oleh sang mantan istri, Natalie Holzer Natalie mengunggah pesan suara di Instagramnya Yang diduga adalah Rizcarus Natalie Holzer ikut menyinggung soal sosok Rizcarus Diunggahan Instagram Sorry miliknya at Natalie Holzer Ia bertanya, kenapa akun Instagramnya di blokir Oleh Rizcarus, Natalie pun mengungkapkan kekecewaan sikap sang suami Terlebih lagi saat itu dirinya sedang hamil besar Ia justru baru mengetahunya setelah Azam lahir Natalie pun mengungkapkan kekecewaan sikap sang suami Terlebih lagi saat itu dirinya sedang hamil besar Ia justru baru mengetahunya setelah Azam lahir Rizcarus membenarkan bahwa suara yang ada dalam rekaman Memang percakapannya dengan seseorang Meski begitu, Rizcarus membantah bila isi percakapan itu Dianggap bukti perselingkuhan dengan sule Siapa yang tahu Rizcarus? Ternyata dia adalah finalis Akademi Fantasi Indosiar tahun 2003 Rizcarus memiliki nama lengkap Rizcarus Siana Lahir di Bandung pada 8 Juli 1991 Rizcarus biasa dipanggil dengan nama Ija Rizcarus sudah eksis di industri hiburan tanah air sejak 2013 Akunnya adalah Adrisha Andreskutros Berisi kegiatan sehari-harinya terutama dari lokasi syuting Bahkan, ia memiliki follower sebanyak 73,4 ribu pengikut Sayangnya tidak begitu banyak informasi mengenai sosok Rizcarus Rizcarus mengawali karirnya sebagai finalis Akademi Fantasi Indosiar 2013 Namun, Rizcarus tereliminasi di konser Eliminasi 3 pada 15 November 2013 Saat itu ia tampil membawakan lagu Just Give Me A Reason Yang dipopulerkan oleh Pink Rizcarus juga ternyata sudah lama bekerja di Sule Productions Ia kerap membintangi acara komedi di Sule Productions Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati